Selamat malam, are-are Surabaya! Di malam hari ini di Festival Cipta Karyatari tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, are-are Surabaya! Masih kurang semangat. Mohon izin saya mendekat dulu ke sebelah sini ya. Selamat malam, are-are Surabaya! Wow! Di malam hari ini, Ning Joana sungguh merasa terhormat dan sangat bangga. Dimana kita sudah puasa 2 tahun ya, kita gak bertemu seperti ini. Di momen yang luar biasa di Festival Cipta Karyatari tahun 2022 di Balai Budiabur. Tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua. Wow! Sungguh momen yang hebat di hari ini tentunya di hari Sabtu, tanggal 28 Mei, kita bisa bersama-sama dengan kondisi yang sehat, dual afiat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa bertemu untuk bersama-sama kita akan menyaksikan sebuah festival yang luar biasa. Kita akan melihat banyak sekali karya-karya yang akan ditampilkan inovasi gubahan tari dari berbagai sanggar. Kita akan melihat seperti apa karya mereka dan kita juga akan menyaksikan siapa yang akan menjandang juara sebagai pemenang dari Festival Cipta Karyatari. Kota Surabaya tahun 2022. Wow! Disini kalau boleh ya, nih Juana kalau boleh jujur ya disini merinding banget karena ini benar-benar momen pertama kalinya bisa melihat teman-teman semuanya di Festival Cipta Karyatari. Karena di tahun 2021 kita sempat tidak mengadakan, dikarenakan ada pandemi dan terakhir diadakan tahun 2020. Di tahun ini bisa kita adakan lagi tentunya dengan harapan tetap dengan menjaga protokol kesehatan, tetap meriah dan kita semua tetap bisa sehat, dual afiat. Tadi kalau boleh tahu boleh lambaikan tangannya dulu ya untuk siapa saja yang sudah lihat Surabaya Vaganza. Boleh lihat siapa saja yang sudah lihat tadi Surabaya Vaganza. Banyak ya ternyata ya, jadi disini ini kalau boleh dibilang pada transit semua ya, daripada pulang macet yaudahlah kesini dulu nonton, kapan lagi nonton seperti ini. Luar biasa. Baik, untuk itu di malam hari ini tentunya kami juga mengucapkan selamat datang untuk seluruh bapak ibu saudara sekalian dan tentunya yang terhormat. Bapak sudah di ST selaku sekretaris dinas kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata kota Surabaya dan seluruh jajaran disebut porapar kota Surabaya. Dan bapak ibu, rekan-rekan semua yang luar biasa, are-are Surabaya. Wow. Bapak ibu sekalian, tanpa perlu kita menunggu berlama-lama lagi dan juga kita menghabiskan waktu. Disini kita juga ingin bersama-sama menyaksikan ya, tanpa kita juga menunggu. Kita akan sambut bersama-sama, kita mendengarkan sambutan dari bapak Sudadi ST. Selaku sekretaris dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta pariwisata kota Surabaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak ibu semuanya. Sudah ngantuk tak bapak ibu. Kurang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gitu dong. Sudah enggak pandemi, masa masih loyo ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat bapak ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir disini, terutama bapak ibu dewan juri, ya. Terus kemudian teman-teman semua yang dalam hal ini adalah pelaku-pelaku seni, ya. Yang seperti yang tadi dibilang sama Mbak Yohaning, Yohana, ya tadi ya. Kita sudah dua tahun ini enggak melaksanakan hal seperti ini. Pasti kangen semua ya bapak ibu ya. Biasa aja kayaknya, ya. Ini kan gini ya, jadi dengan dua tahun kita tidak melakukan aktivitas karena pandemi, ya. Jadi, Bapak Wali Kota kita memang bulan ini benar-benar sangat mengharapkan adanya pemulihan ekonomi. Terus kemudian teman-teman yang pelaku kesenian itu bisa berkesenian kembali. Semua akan kita buka, tapi tetap dengan prokes Bapak Ibu, ya. Jadi jangan sampai nanti kita sudah melonggarkan ini, ternyata nanti menjadi bumerang lagi. Ada lagi, ada lagi, dan lain sebagainya. Kita doakan bersama, itu tidak terjadi ya Bapak Ibu, ya. Amin. Jadi, kita 2022 ini, Bapak Ibu, sekedar saya informasikan saja. Jadi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dulu itu sekarang sudah digabung menjadi, namanya panjang sekali. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, serta Pariwisata. Di situ ada yang namanya bidang kebudayaan. Jadi, ini ada Ning Rina sama Caaryo, ini selaku pandega dari bidang kebudayaan. Jadi, kalau memang Bapak Ibu sekalian di sini kan, yang mau berkesenian, yang mau tampil dan lain sebagainya. Pak Wali Kota sangat membuka pintu selebar-lebarnya tempat ini untuk bisa dibuat berkesenian buat Bapak Ibu sekalian. Jadi, ini kita buktikan dengan sekarang ini ya, sekarang ini kan rangkaian HJKS Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-729. Ini benar-benar menjadikan momentum kita semua untuk benar-benar kita memulai aktivitas kita lagi, kalau di sini mungkin segmennya seni ya, kita mungkin mulai berkesenian lagi dengan harapan apa? Dengan harapan ekonomi kita harus pulih ya, warga Surabaya harus pulih, warga Indonesia dan warga dunia harus memulihkan perekonomian kita semua. Jadi, ayo pemerintah Kota Surabaya akan senantiasa hadir untuk memfasilitasi teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Jadi, monggo kalau memang nanti ada masukan, ada keluhan, ada lain sebagainya, kita siap untuk membuka pintu berkomunikasi dengan Bapak Ibu semua. Kita nanti juga, saya nanti cerita juga ya, boleh cerita ya, jadi nanti di THR itu juga ya, ini juga lagi kita siapkan green design untuk benar-benar teman-teman nanti bisa berkesenian di situ, terus kemudian bisa tampil-tampil di situ, jadi semuanya akan kita fasilitasi karena di pariwisata ini membidangi terkait dengan ekonomi kreatif juga. Jadi, ekonomi kreatif itu apa ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, jadi pertunjukan, musik, kesenian, kuliner, itu bagian dari ekonomi kreatif, ada kalau nggak salah mungkin 17 sektor dari ekonomi kreatif itu sendiri. Jadi, ayo ini adalah momentum kebangkitan kesenian di Kota Surabaya. Ya, habis ini akan kita bahas lagi ke depannya seperti apa, jadi pas waktu hari jadi itu ada festival cipta karya seni di Kota Surabaya. Harusnya, ya ini rutin nih Rina nanti ya, harusnya nanti mungkin dijadwal per bulan atau per dua bulan sekali gitu ya teman-teman, nanti mungkin digilir atau mungkin dilakukan event-event yang mungkin bisa semakin mempandangkan seniman-seniman dari Kota Surabaya. Mau ya Bapak Ibu sekalian ya? Oke, siap ya. Ini, jadi saya tidak perlu berpanjang lebar di sini, ya nanti, ini paksek, ini lah apa sih ngomong ngalor gitu, nggak jelas gitu ya, kan pengen segera lihat tampilan-tampilan yang akan ditampilkan oleh Bapak Ibu sekalian, jadi saya juga, mohon maaf, saya juga masih baru sebenarnya di Disbutporapar ya, saya masih baru, baru Januari kemarin saya di sini, dan kebetulan pada waktu itu kan belum ada tampilan-tampilan ya, baru pas waktu hari jadi Kota Surabaya ini, Rodok kaget, loh kok eventnya banyak sekali yang di Disbutporapar. Ya jadi, mohon kami juga didukung Bapak Ibu sekalian, ayo kita berkolaborasi sama-sama enaknya, dan pemerintah Kota Surabaya siap senantiasa untuk memfasilitasi kreativitas, produktivitas Bapak Ibu semuanya. Selamat berkompetisi untuk membuat karya-karya terbaik Bapak Ibu sekalian, monggo semuanya, selamat sekali lagi berkompetisi, dan dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, acara Festival Cipta Karya Tari tahun 2022 ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih sekali lagi teman-teman, saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat! Nah Don Rimo, Pak Sek, wah ini udah lama juga ya, Nih Johana gak ketemu sama Pak Sek, akhirnya ketemu juga nih di Balai Budaya. Dengan yang sudah disampaikan semua tadi, harapan kita bisa menjadi suatu optimisme juga untuk RRS Roboyo bisa berkarya, bukan hanya di bidang yang itu-itu saja, karena kita berprestasi, tidak terbatas dalam akademik, tapi juga dalam seni, olahraga, dan pariwisata tentunya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya disini, saya juga akan mengumumkan siapa saja si Sanggar Tari, yang nantinya akan berkompetisi disini, di FCKT 2022. Jadi, untuk yang pertama, ada Sanggar Tari Gong Prada, boleh tahu? Wow, banyak ternyata pendukungnya. Jangan mau kalah, jangan mau kalah. Oh ada yel-yelnya ya. Oke, jangan mau kalah untuk peserta selanjutnya, juga dari Sanggar Tari Mulyo Joyo. Oh, wow. 10 ribu pendukung ya disini ya. Dan dari Sanggar Tari Tidib. Oh, gak mau kalah juga. Disana ada 100 ribu penonton, oke. Dan selanjutnya ada Tari Sanggar Tari Kalimas. Wah, fans banget nih ya sama mbaknya ya, semangat banget. Dan jangan mau kalah juga dari Sanggar Tari Kembang Mojo. Wih, baik-baik. Kalau dari penggemarnya MC-nya yang mana? Eh, jangan-jangan. Ya, intermeso dulu ya, intermeso ya. Supaya kita gak tegang, supaya suasana juga cair. Disini Ning Juwana juga mau ingatkan, Bapak Ibu, rekan-rekan semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan nantinya juga selama rangkaian acara, tepuk tangan hanya boleh diberikan di awal dan di akhir dari penampilan. Nah, sebelum nanti Ning Juwana akan menyebutkan tata tertibnya seperti apa. Tentunya kurang lengkap ya kalau kita masih belum mengenal dari siapa saja dewan jurinya. Karena kalau ada yang bilang tak kenal maka tak sayang, apalagi yang udah kenal malah ditinggal. Jadi kita harus mengenalkan dulu. Baik, untuk itu kita disini memiliki tiga dewan juri. Untuk yang pertama ada Ketua Dewan Juri dengan Bapak Dimas Pramuka Atmaji Esos. Boleh beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Dimas. Dan juga ada Ibu Trinil Windrowati SSN MSN. Ini luar biasa ya, kelihatannya RRS Rubai sudah sangat kenal ya dengan para dewan juri. Dan last but not least ada Dr. Retnayu Prasetyan Ninti dari Dewan Juri juga. Terima kasih Ibu Retnayu Prasetyan Ninti. Luar biasa ya, sudah membantu juga nantinya dari penilaian. Dan juga nanti dari rekan-rekan semua bisa menyaksikan. Bahwa penilaiannya disini semua sudah dinilai secara objektif. Dan juga ada beberapa penilaian juga dari Dewan Juri yang kita akan saksikan bersama. Seperti apa para sanggar-sanggar nanti akan menampilkan karya seninya. Sudah gak sabar ya, mau nonton-nonton semua disini? Mau sapa dulu dong. Selamat malam, anak-anak Surabaya! Semangat semua. Baik, untuk itu tanpa perlu kita berlama-lama lagi. Nijuan akan membacakan tata tertib dari Festival Cipta Karya Tari Surabaya tahun 2022. Untuk bersama-sama bisa kita cermati. Untuk yang pertama, peserta dipanggil berdasarkan nomor undian. Apabila dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir, maka penempatan akan diletakkan di urutan terakhir. Dan pada saat di urutan terakhir dipanggil dua kali tidak hadir, maka ditunggu selama lima menit. Dan apabila tetap tidak hadir, akan dinyatakan gugur. Selanjutnya, apabila terjadi sesuatu di luar kemampuan panitia, seperti listrik padam, sound system macet, dan juga lain-lainnya, maka atas persetujuan Dewan Juri, peserta diperbolehkan mengulang kembali lagunya. Peserta juga dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Setiap peserta diberikan durasi lima menit, dengan toleransi tambahan waktu satu menit. Keputusan Dewan Juri ini bersifat mengikat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penonton dilarang mengganggu jalannya acara festival, pengambilan gambar atau foto dilarang di depan Dewan Juri. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian. Seperti yang Sudaning Juana tadi sampaikan juga, terkait penggunaan flash, harap ditahan terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu mau merekam, boleh, silakan. Tapi jangan menggunakan flash, karena nanti akan mengganggu para peserta. Dan tepuk tangan, sekali lagi, hanya diperbolehkan di awal. Dan kita akan menyaksikan penampilan pertama, peserta dari nomor urut satu, dari Sanggartari Gong Prada. Sanggartari Gong Prada akan membawakan tari Cak Juan. Cak adalah sebutan atau panggilan khas, untuk laki-laki kota Surabaya. Sedangkan Juan adalah sebutan atau nama, untuk perempuan Tionghoa, yang berarti anggun dan molek. Disinilah kita bertemu, di kretek inilah kita bersapa. Jembatan Merah menjadi saksi, bahwa aku Tionghoa dan kamu Jawa, tidak ada halangan untuk menjalin hubungan, atas nama saudara. Sebuah karya tari yang menggambarkan, keharmonisan dua budaya, yang dihubungkan oleh Jembatan Merah. Penata Rias oleh Fairus Ahmad Rizky Pratama, Penata Tari oleh Fairus Ahmad Rizky Pratama, Penata Rias dan Busana oleh Arista Hidayati Muhammad, dan Penata Iringan oleh M. Raffi Masjidan SSN. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita sambut peserta pertama dari Sanggar Gong Prada, dengan Tari Cak Juan. Jajuan Surabaya Jatitutok, cerita megang sanyotok. Terima kasih telah menonton! 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 ...untuk Sanggar Tari Gong Prada. Wow, saya lihat dari backstage sungguh luar biasa ya... ...untuk koreografinya, bagaimana pembawaan mereka enerjik... ...dan juga bersemangat tari cakjuan. Dan tentunya setelah ini juga gak kalah keren, gak kalah semangat... ...gak kalah hebat juga. Sudah gak sabar tentunya untuk menyaksikan penampilan kedua. Penampilan kedua dari peserta Sanggar Tari Mulyo Joyo Enterprise... ...yang akan membawakan Tari Goyang Jeder Surabaya. Tari Goyang Jeder Surabaya merupakan obat... ...stimulan yang nyata untuk memperbaiki semangat survival... ...bagi siapapun yang ingin meraih kegembiraan hidup. Bersama Goyang Jeder Surabaya bisa merengkuh siapapun... ...tak hanya kaum muda enerjik, namun juga generasi lain... ...yang pada akhirnya akan terpikat. Keliat tubuh pesona yang mengundang mata untuk ikut bergoyang... ...yang juga muncul adalah gairah kegembiraan komunal. Siapapun Anda dan tak peduli dari mana Anda berasal... ...serasa terhipnotis dan tersihir... ...hingga menyentuh empati rasa pribadi individu. Bagaikan uluran tangan langsung... ...ajakan untuk ikut bergembira dalam gerak rampak dan agar atraktif. Mari kita menyebut kebahagiaan itu... ...di Goyang Jeder Surabaya. Nikmati sensasinya... ...tari dengan irama khas Surabaya Jawa Timuran... ...yang dipadu gamelan rampak... ...mengajak ikut bergembira secara universal. Dari Surabaya untuk Indonesia... ...mari bergoyang bersama. Penata tari dengan Sri Mulyani SSN Emsos... ...penata rias dan budaya... ...Sintia Citra Vegayani... ...penata iringan Lanang Puja Ningwang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian... ...mari kita sambut peserta nomor dua... ...dari Sanggar Tari Mulyo Joyo Enterprise... ...tari goyang Jeder Surabaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian... ...tari goyang Jeder Surabaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian... ...tari goyang Jeder Surabaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian... ...singgal goyang Jeder Surabaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian... ...menarineh... ...berahati kandes luwa... ...sola kawha SME. Sengkel-sengkel goyang-goyang cender-ceder Rambis suarane Cender-ceder iku suarane Sengkel-sengkel goyang-goyang cender-penarin Rame-rame suarane Yo ayo mrene padang hati Cender-ceder iku suarane Sengkel-sengkel goyang-goyang cender-penarin Rame-rame suarane Yo ayo mrene padang hati Sengkel-sengkel goyang-goyang cender-penarin Mari-mari menari Menari-nari bersama Di koyang-koyang cender-penarin Riam kempiran Mari-mari menari Menari-nari bersama Di koyang-koyang-koyang Riam kempiran Luhur budayanya itu kota Surabayaku Beragam suku agama dan budayanya Walaupun berbeda Kita tetap satu jauh Indah kebersamaan Sama-an di kota Palawa Riam-an di koyang-koyang Koyang-koyang cender-penarin Koyang cender-penarin Koyang cender-penarin Menari-penarin Menari-nari Sukaria gembira Kalau anda suka Mari goyang bersama Sikirkan duka lara Mari-nari Kita tetapkan Ayo Ayo Cukat yuk Mari-mari menari Menari-mari bersama Di koyang-koyang-koyang Riang gembira Mari-mari menari Menari-mari bersama Di kuyang-kuyang-kuyang Riang gembira Ayo, ayo, ayo Mari kita cobetan Di kuyang-kuyangan, di kuyang-kuyang Surat kayaan Di sengkel-sengkel, di sengkel-sengkel Asyiknya enak banget po Ayo, ayo, ayo Ayo, 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 ayo Mari kita cobetan Di kuyang-kuyangan, di kuyang-kuyang Cedir-cedir, surat kayaan Di sengkel-sengkel, di sengkel-sengkel Asyiknya enak banget po Di siang-kuyang, di kuyang-kuyang Cedir-cedir, surat kayaan Di sengkel-sengkel, di sengkel-sengkel Asyiknya enak banget po Di kuyang-kuyang Luar biasa Boleh dong sekali lagi beli tepuk tangan Untuk Sanggar Tari Mulyo Joyo Enterprise Dengan Tari Goyang Jeder Surabaya Bener-bener jeder banget ya tadi ya Ada saranginya juga keren-keren banget Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya Disini Ningjona Mewakili seluruh penyarenggara juga Dan juga disebut porapar kota Surabaya Tidak lelah untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian Kakak-kakak, adik-adik tetap menjaga kebersihan Jaga protokol kesehatan Dan juga untuk Bagaimana prosedurnya saat Mengambil gambar, mengambil video Mohon kerjasamanya untuk tidak menggunakan Flash supaya tidak mengganggu konsentrasi peserta Nah disini Bapak Ibu, teman-teman semuanya Saya juga mau mengingatkan Untuk semuanya Bapak Ibu semua disini Bahwa ini semua adalah Rangkaian dari hari jadi kota Surabaya Ada yang masih ingat hari jadi keberapa tahun ini? 739? Bukan adik 729 benar sekali Jadi luar biasa ya Sudah sangat tua dan sangat Istilahnya senior ya kota kita ini Ini bisa jadi kota Surabaya Ini menjadi contoh Menjadi teladan Untuk kota-kota lainnya Dalam hak penyelenggaraan Pagelaran seni Ini kalau misal Ning Jona juga lihat ya Di komen-komentar Dari Instagram Bangga Surabaya Surabaya Sparkling Itu banyak loh yang komen Dari pengen Dari warga Surabaya Aku Dari kota aku gak ono Ada loh yang komen kayak gitu Jadi boleh dong Tepuk tangan untuk kota Surabaya Wow Pagelaran luar biasa Sudah mulai dari Festival Ruja Ulek Oh iya Disini ada yang datang Festival Ruja Ulek kemarin Ada? Enggak atau ikut? Ikut kelihatannya Udah nyoba Ruja Uleknya belum? Baik Jadi bukan hanya Festival Ruja Ulek Karena juga ada Surabaya Vagansa Oh ada yang dadadada Disana Ya ikut ya Adik ya Aduh seneng banget loh Ada yang Ada yang ikut juga Meramaikan Festival-festival Di kota Surabaya Banyak sekali tentunya Yang bisa kita nikmati Di kota Surabaya ini ya Karena kota Surabaya Bukan hanya sebagai Kota Mais Disini kota kita Juga menjadi potensi Untuk pariwisata Yang menjadi percontohan Juga untuk Indonesia Bahkan juga untuk Untuk dunia Nah Bapak Ibu Teman-teman semuanya Tadi kita menyaksikan Dua penampilan Yang mana Kita masih punya Tiga lagi Dan nantinya juga Akan ada penampilan Dari eksebisi tari Jadi ini bukan dari Peserta Yang ikut berkompetisi ya Tapi ini spesial Penampilan yang akan hadir Menghibur Bapak Ibu Rekan-rekan Semuanya yang ada disini Di Balai Budaya Di tanggal 28 Mei Hari Sabtu ini Lumayan ya Malmingan hari ini Gak galau Gak bingung kemana-mana Dan Kalau boleh kita syukuri Bersama hari ini Cerah ya Bapak Ibu ya Kalau tadi udah sempet Mungkin keluar siang-siang Panasnya ku tosro boyo Ngerosok jantenan Nah di hari ini Kita akan menyaksikan Penampilan yang ketiga Yakni dari Sanggar Tari Studio Tidif Yang akan membawakan Tari Sigra Pramudia Asmara Mana pendukung dari Studio Tidif Wow 50 ribu pendukung Baik Tari Sigra Pramudia Asmara Adalah gerak yang dinamis Pramudia Asmara Keceriaan atau Sukacita dalam Kisah Asmara Penggambaran fenomena Pergaulan muda mudi Kota Surabaya Dengan kehidupan Asmara Persahabatan Pertikaian Pengkhianatan Yang tersirat pada Kisah perebutan Sang Dewi Purbawati Pada filosofi Babat Surabaya Spirit semangatnya Para pemuda Dalam meraih impian Membuat kemajuan Pada kota Surabaya Yang gemilang Tarian ini Menggunakan Properti Sampur Yang diibaratkan Sebagai keragaman Interaksi Pada kehidupan Pergaulan muda mudi Di kota Surabaya Penata tari Oleh dokter anda Dias Tiarni Penata rias Dan kostum Oleh Vitani Wardah Magrifo Penata iringan Atau musik Dengan Jarmani Bapak Ibu Saudara sekalian Mari kita sambut Dengan meriah Inilah peserta ketiga Dari Sanggar Tari Studio Tidif Tari Sigra Pramudia Asmara Jika Pramudamu Di Surabaya Ati Luhum Ati Luhum Beri Pakudaya Ati Luhum Terima kasih selamat menikmati 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 Baik, saya mau absen dulu Mana pendukungnya dari Sanggar Tari Kalimas Mana Kalimas, wow Ya oke banyak ya, 1 juta, 1 juta pendukung Untuk Pendukung dari Tari Gong Prada Sebentar, sebentar, sebentar Ini supporter Atau ini kubu lalala Ini banyak banget Penuh banget Sebentar, sebentar, saya mau make sure lagi Siapa tau, saya salah denger ya Mana pendukungnya dari Sanggar Tari Gong Prada Oke Wow, ini mohon maaf Dewan juri, gak ada penilaian untuk supporter terbaik Mungkin boleh ya kita adakan tahun depan ya Untuk mana pendukungnya Dari Sanggar Tari Kembang Mojo Oh, gak kalah banyak juga dong Keren, keren Kalau dari Sanggar Tari Mulia Joyo Keren, banyak ya semuanya ya Ternyata yang diboyongin di satu kampung Pantes Balai Budaya langsung penuh Bisa aja ternyata ya teman-teman Sanggar ini ya Dan tentunya The last but not least ya Mana pendukungnya dari Sanggar Tari Tidif Wah, keren, keren, keren Ini saya suka loh ya Kalau dengerin are-are Surabaya Ini semangat banget seperti ini Karena ini udah lama yang gak kita dengarkan Biasanya kalau pakai masker Itu ditahan-tahan gitu ya Senyum gak kelihatan Nangis gak kelihatan Tapi lumayan ya Kalau pakai masker Mau nangis sedih karena mantan Karena gebetan Gak kelihatan Mau ketawa-ketawa Mau bengong Gak kelihatan Tapi kalau teriak kurang kedengaran Dan ternyata malam ini Sudah mengubah sejarah Pakai masker Tapi tetap bisa semangat Tepuk tangan dong buat kita semua yang ada disini Keren Sini saya juga ikut merinding juga Dan bukan hanya dari teman-teman penari yang keren ya Karena tentunya semua ini tidak lengkap Dan juga tidak sempurna Tanpa adanya pengiring dari musik yang luar biasa Boleh dong tepuk tangannya dulu Untuk rekan-rekan pengiring dari seluruh sanggar tari Yang berkompetisi di hari ini Jadi Bapak Ibu harapan kita tentunya Di kota Surabaya ini Melalui disbut porapar kota Surabaya Kesenian Lalu juga olahraga Pariwisata Dan kepemudaan Itu bisa terus Berkembang Itu bisa terus berinovasi Dalam berbagai hal Jangan khawatir Bukan hanya di hari jadi kota Surabaya Saja agendanya Tapi ada sangat banyak Nanti pasti juga akan ada di hari pahlawan Ada ingat hari pahlawan itu tanggal berapa? Sepuluh apa? Ini kelihatannya nanti perlu ya Ning Johana mau mengundang salah satu Untuk parian disini Ini soalnya rame banget Saya juga mau denger dong ya Kalau dari area-area Surabaya Ini pilih parikan Jadi nanti boleh lah ya kita coba Jadi jangan khawatir Karena di kota Surabaya ini Kita mempunyai banyak sekali agenda Untuk pariwisata dan kebudayaan Sepanjang tahun Bukan hanya di hari pahlawan Bukan hanya di hari jadi kota Surabaya Yang jatuh di tanggal 31 Mei Tapi sepanjang tahun ada banyak sekali Agenda-agendanya Jadi teman-teman jangan lupa Untuk stay tune Di Instagram Surabaya Sparkling Lalu juga teman-teman bisa follow juga Di Bangga Surabaya Teman-teman bisa follow disitu Untuk bisa update Seperti apa Perkembangannya Seperti apa event-event terbaru Yang diadakan di kota Surabaya ini Baik ini kelihatannya Ning Juana udah banyak banget ya Ini ngobrolnya Dari tadi udah ditungguin nih Untuk peserta kelima Untuk tampil Kalau begitu tanpa perlu menunggu lagi Kita akan sambut penampilan Dari peserta kelima Dari sanggar tari Kembang Mojo Dengan tari kembang Tandaan Erek Wow Tari kembang Tandaan Erek Tari yang merupakan Salah satu bentuk kesenian Rakyat Jenis pergaulan Yang diangkat dari Kesenian Tandaan Yang berkembang Di wilayah Surabaya Dan juga sekitarnya Tarian ini menggambarkan Keceriaan Kebersamaan Dan keakrapan masyarakat Dalam berkehidupan sehari-hari Penata tari Oleh Siska Dona Miasari Penata rias dan busana Oleh Siska Dona Miasari Serta penata iringan Dari Rofiul Fajar Baik Bapak Ibu Saudara sekalian Tanpa perlu menunggu Berpanjang lebar lagi Ini dia peserta nomor lima Dari Sanggar Tari Kembang Mojo Tari Kembang Tandaan Erek Ibang Sabi 非 Tari Ibang. Terima kasih telah menonton 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 Tampilan ini Terima kasih telah menonton Menampilkan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Biar menonton Biar menonton Biar menonton Biar menonton Biar menonton Biar menonton Terima kasih telah menonton Biar 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 menonton 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 menonton